Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel paprending kita akan berlatih terus kecap tutorial di kesempatan ini kita akan belajar membuat tangga spiral kurang lebih jadinya akan seperti ini ya jadi tangga spiral ini tanpa plugins Oke langsung aja kita tes pertama kita munculin dulu keyboard Oke kita bikin circle C ukurannya disini contohnya 300 cm enter lalu klik dua kali di kanan cari find center ini keluar titik di tengah C lagi klik tempelin ke sini kita ketik 150 enter setengahnya ya L line sambungkan ke endpoint ini klik lagi sambungkan lagi lalu kita hapus bagian ini dan ini dan ini kita push-pull setinggi 15 cm klik dua kali tiga kali sorry 3 kali klik kanan make component create mau diri yang boleh tidak juga tidak apa-apa Q rotate ambil sumbu yang tengah klik cari endpoint klik deser alt copy klik 23x enter nah copy sebanyak 23 kali lalu kita seleksi m move keatasin out untuk copy snap klik 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 kl akan shift ya Hai lagi posisi oke kita shift lagi seleksi semua ini karena plus-minus kita seleksi yang tadi kita seleksi barusan itu akan menjadi tidak terseleksi Oke lalu kita delete nah udah jadi spiral tinggal kita adjustment di sini karena sudah komponen kita klik salah satu komponen ini Hai cari garis yang EJD terseleksikan disini lalu emmuktu cari endpoint klik geser kebawah sampai snap eh kita bikin disini handrails surgi ada seorang motor eh endpoint cari endpointnya klik 6 cm enter jadi juga sama ik 6 cm ini kita sambungkan klik ini push-pull klik ke atas option atau alt untuk meng-copy 5 cm nih kita lain lagi cari endpoint kita sambungkan ke sini sampai ada sumbu ungu itu sudah pasti sejajar Oke atau siku ya sif klik geser klik C circle cari tengahnya klik radiusnya 3 cm klik kita hapus tengahnya L klik Center pada sumbu biru ya jangan hijau yang biru 70 cm ini setanjang 70 cm lalu kita sambungkan ke sini kita salah gini Hai follow me klik di face yang circle tadi klik kanan reverse basis supaya tampak mukanya itu yang putih bagian ini juga sama 6 cm sambungkan klik sampai sini push-pull copy lima enter L point cari sampai shift klik C klik hapus L atas 70-70 enter jauhin escape snap seleksi follow me klik di kanan reverse basis lalu kita mau bikin ketebalan di sini kebawahin out kita copy 3 cm 3 cm ini jadi terbalik di kanan kita balikin lagi lalu bp-bapet ini saya contohnya ngambil ini klik lihat di sini ini arahnya diagonal karena menyesuaikan dengan sumbu yang merah ini kalau kita mau bikin jadi horizontal kita rubah eksisnya ini cari sumbu yang di sini klik cari sejajar nah ini merahnya sumbu merah ini sejajar dengan garis ini klik klik lagi skip sorry space dulu skip would you like to update the component axis to match your modified sketch axis yes oke nah itu berubah terus B lagi kita klik juga gini sorry klik dulu dua kali ya lalu yang ininya kita mau rubah misalnya jadi apanya warna hitam aja ya warna hitam lalu ini juga kita hitamkan yang juga sama seleksi B klik klik oke nah di bawah ini ini mau sejajar ukuran tingginya ini kan 15 cm ya kita lihat di bawah nih leng ini 15 cm nah kalau yang ini 30 cm karena tadi kita tarik kebawah dia ikut kebawah kita mau sejajarkan menjadi 15 cm juga cuman kalau kita rubah ini yang lain akan ikut merubah nah kita lepaskan komponen ini caranya dengan klik salah satu yang ini klik kanan make unique nah ini udah terlepas dengan komponen dia unik komponennya sendiri oke dua kali di dalam L kita ambil mid yang ini berjajar dengan ini oke lalu klik baris bawah ini M ambil dari sudutnya klik katasin tempel ke sini dia nggak ngikut karena udah kita lepaskan dengan make unique oke sudah jadi guys tangga spiral tanpa menggunakan plugins untuk next video Insya Allah kita akan bikin dengan plugins itu bisa menghilangkan garis-garis ini sebenarnya kalau ini pun kalau di render itu tidak akan terlihat garisnya cuman masih kelihatan kayak jadi ada lakukan sedikit gitu kalau pakai plugins itu akan lebih smooth oke cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan atau request silahkan tulis di kolom komentar tetap terus berlatih tetap jaga kesehatan tetap semangat dan tetap happy see you next season bye bye